Kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi Dodo di Riyad, Arab Saudi membawa berita baik bagi Indonesia. Dalam keterangan persnya usai KTT ASEAN GCC di Riyad, Presiden Jokowi Dodo menyatakan Kerajaan Arab Saudi memberikan tambahan kuota haji bagi Indonesia. Pemirsa konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN Gulf Cooperation Council GCC telah usai digelar pada Jumat 20 Oktober 2023 di Riyad, Arab Saudi. Dalam keterangan persnya usai KTT, Presiden Jokowi Dodo menyatakan selama kunjungan kenegaraannya di Riyad sejak 18 Oktober, Presiden Jokowi telah melakukan serangkaian kegiatan. Salah satunya adalah pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri yang juga Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Mohamed bin Salman pada 19 Oktober. Di mana dari pertemuan tersebut, Presiden menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan tambahan kuota haji. Permintaan itu disambut baik oleh Kerajaan Arab Saudi, dan berikut pernyataan lengkap dari Presiden Jokowi. Dan saat bertemu dengan Perdana Menteri Mohamed bin Salman, saya menyampaikan apadanya bahwa antrian haji di Indonesia sangat panjang, bahkan ada yang harus menunggu 47 tahun, sehingga Indonesia membutuhkan tambahan kuota haji. Dan Alhamdulillah, ditanggapi sangat positif, dan kurang dari 20, kurang dari 12 jam komitmen tambahan kuota haji langsung diberikan, paling tidak 20 ribu untuk tahun depan tambahannya diberikan kepada Indonesia. Sementara itu pemirsa terkait dengan hasil KTT ASEAN GCC, yang berlangsung pada Jumat pagi hingga siang tadi, Presiden menyatakan pertemuan Perdana 10 negara ASEAN dengan 6 negara GCC berlangsung dengan lancar, dan seluruh pemimpin negara ASEAN GCC sepakat meningkatkan kerjasama di tengah kondisi dunia yang kini makin terbelah. Dan kembali, Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa ASEAN GCC mendorong penghentian kekerasan di Palestina, serta menegaskan kembali adanya solusi agar kedua negara bisa hidup berdampingan secara damai. Presiden Jokowi beserta para delegasi pun diketahui telah bertolak dari Riyad pukul 15 waktu setempat, dan akan kembali ke tanah air diperkirakan pada Sabtu pagi esok. Dari Riyad Arab Saudi, Amita Putri, Kantor Berita Antara, mewartakan.